Makanya pentingnya tetap dan tepat tuh disitu. Bisa aja ya dia. Seorang wali kota tuh punya keresahan sih. Saya pingin ke A, DPRD, pingin ke B gitu loh. Itu merasa livable dan lovable. Tugas seorang pemimpin adalah membuat keputusan dan membuat kebijakan. Dan berapa target pertumbuhan dari ekonomi kreatif ini? 5 tahun. Dengan penanganan pandemi COVID terbaik secara nasional. Tapi insya Allah pemuda-pemuda sukabunah, edun eh, yang edun eh. Kita kuala pemerintah yang adaptif dan responsif. Ini transparan nggak? Ketika ruang komunikasi publik ini dibuka, masyarakat tidak akan mudah menyampaikan Anda itu penjahat, Anda itu korupsi. Sekiranya masyarakat ini tidak puas, kita harus bagaimana nih kampungnya? Pertumbuhan ekonomi berbasis kreatif. Pertumbuhan ekonomi berbasis kreatif. Berarti kreatifitas yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi dong. Sip. Ya kan? Tentu harus ada target-target nih. Ini kan udah salah satu misinya. Ya. Nah, kemarin saya tahu Sukabumi Creator Hub. Kreatif Hub. Ya, kreatif hub. Oke. Yang basisnya kreatifitas kan. Program Kang Fahmi sebelumnya. Dan ini sekarang program yang diangkat lagi. Iya. Berdaya Kang Fahmi. Saya rasa SCH itu menyedot APBD. Ya. Tapi belum tentu nih, saya belum tahu dapatnya. Apakah menyumbang pertumbuhan ekonomi. Ya kan? Saya nggak tahu. Nah, ke depan ini, ini mau bagaimana nih ekonomi kreatif ini? Ini bagaimana langkah ke depannya? Terus apa yang mau dibuat? Dan berapa target pertumbuhan dari ekonomi kreatif ini? 5 tahun ke depan. Wih, dasyat. Jadi, 5 tahun yang lalu, saya menguatkan sendi-sendi ekonomi kreatif. Berbasiskan kreatifitas. 5 tahun yang lalu ya. Selama saya memimpin. Meskipun tadi, kira terkendala COVID. Tapi, justru ada berkahnya, di masa COVID ini, kita semakin menguatkan ekonomi kreatif saat itu. Oke. Di masa-masa COVID. Bukan berarti ketika kita menggalakkan atau kita menggulirkan semangat ekonomi kreatif, pada saat itu juga langsung terjadi pertumbuhan PAD yang signifikan. Oke. Ke APBD, Kota Sukabumi. Bukan begitu juga. Karena ini kan prosesnya meletakkan dasar dulu nih. 5 tahun kemarin kita meletakkan dasar nih. Ekonomi kreatif, ekonomi kreatif, ekonomi kreatif. Di sana, di sini, di sini. Biar panjang lag ya? Iya, yang awalnya para pemuda-pemudinya, mereka tidak terkonsolidasikan, kita konsolidasikan melalui sebuah wadah. Oke. Sukabumi kreatif hal. dan berbagai forum sejenis yang juga tumbuh di masyarakat kita. meskipun kalau ditanya, seimbang nggak antara apa yang dikeluarkan untuk mengadvokasi Sukabumi kreatif hal dengan yang masuk? Ya, tadi kan bertanya tuh, seimbang nggak jangan-jangan lebih besar mengalokasikan dana untuk ke sana dibandingkan ini. Pertama, saya jawab tadi, 5 tahun kemarin kita melakukan konsolidasi. Ya, yang kedua, nggak bisa dipungkiri ketika kita berprestasi, contoh, kita tuh kan, Pak Presiden Jokowi menyatakan memberikan apresiasi kepada Sukabumi sebagai kota dengan penanganan pandemi COVID terbaik secara nasional. Pingkat pertama, serius. Saya diundang langsung oleh Pak Presiden Jokowi. Saya baru tahu, teman-teman. Makanya kan nggak update, kan? Kudet, kan? Iya, kudet. Nggak ngajak-ngajak ke pemuda. Woy, itu man. Privilege. Oh, privilege. Nggak ngasih tau yang lain juga ya. Kenapa itu terjadi? Karena ketika pandemi COVID, kita mengumpulkan 40 komunitas pemuda. Oke. Yang mereka itu berserakan, 40 komunitas pemuda, kita satukan. Ayo, kita buat sebuah forum namanya Sukabumi lawan Corona. Yang kemudian dari pergerakan 40 pemuda ini, baik dalam bentuk edukasi, sosialisasi kepada masyarakat, ya kondisi kota Sukabumi di masa COVID sangat baik lah. Sampai kemudian muncul prestasi tersebut. Itu kemudian mengundang banyak ketika Sukabumi dinyatakan sebagai kota penanganan pandemi COVID terbaik, daerah-daerah lain banyak yang kunjungan ke kita. Banyak yang seturi banding. Kan ini kan ada hotel kita yang kemudian penuh, ada restoran kita yang kemudian penuh. Ada perputaran ekonomi. Betul. SCH ini salah satu penyebab kenapa kota Sukabumi mendapatkan penghargaan apresiasi PPD, perencanaan pembangunan daerah terbaik tingkat 1 secara nasional. Bumi kreatif kami salah satunya, salah satu ini. Yang mendongkrak itu. Ya, mendongkrak itu. Kenapa? Karena dari SCH ini kita buat teman-teman, mereka itu mengaktifasi wilayahnya. Mereka itu sumber daya yang mereka milih itu mereka berikan lah untuk mengaktifasi wilayah sekitar. Sehingga kemudian Bapenas, Badan Perencanaan Nasional, mengandunggerakan kota Sukabumi sebagai kota dengan perencanaan pembangunan terbaik tingkat 1 secara nasional. Ketika kita ditempatkan dan diapresiasi sebagai kota peringkat pertama perencanaan pembangunan, dari daerah-daerah banyak yang berkunjung ke kita, banyak yang sudah dibanding. Ini kan secara tidak langsung ada pertumbuhan ekonomi. Meskipun enggak oleh SCH. Ada side effect. Iya. Kan ada side effectnya tadi. Jadi ke hotelnya, ke restorannya, ke segala macamnya. Jadi bagi saya, ekonomi kreatif yang selama ini kita letakkan sendi-sendi pembangunannya, kita kuatkan dan kita konsolidasikan, mudah-mudahan di lima tahun ke depan ini menjadi salah satu ikon. Karena kan konsolidasinya sudah nih. Sudah. Nanti mudah-mudahan. Konsolidasi lagi. Tapi emang enak konsolidasi. Jadi mudah-mudahan ke depan mereka sudah, karena bukan SCH-nya bukan ya, tetapi masyarakat-masyarakat yang pemuda-pemuda yang ada di bila kota Sukabumi, mereka terpacu, mereka tertantang, mereka termotivasi untuk bangkit. Bukan kelembagaan SCH-nya. Bukan itu. Saya tangkapnya berarti ekonomi berbasis kreatif ini memang enggak transaksional ya. Secara... Bukan transaksional. Enggak transaksional. Yang penting pemuda-pemuda pelaku ekonomi kreatif. Teraktifasi mereka. Teraktifasi kembali. Yang mudah-mudahan ke depan ada side effect yang tadi, terus mudah-mudahan ke depan juga terbentuk pendapatan tersendiri lah ya. Kan kreatif lah. Biar mereka kreatif ya. Masa kita udah kasih bikinnya, mereka enggak kreatif gimana sih? Benar. Tapi insya Allah pemuda-pemuda Sukabumi, Edun, eh kan? Edun ya? Edun. Pemuda Sukabumi. Dasyat lah. Apalagi dengan ada SCH ya sekarang ya. Semakin banyak lagi. Tapi bagi kami, bagi saya, kita bukan ingin membesarkan SCH-nya. Oke. Terlalu sederhana kalau targetnya sekedar SCH ini menjadi besar. Atau SCH ini dikenal bukan. Tapi targetnya, bagaimana pemuda-pemuda di wilayah sekolah Sukabumi teraktifasi dan termotivasi. Oke. Itu semangat nih. Dan me-like juga bahwa ekonomi enggak muluk-muluk yang formal aja. Dari basis kreatifitas pun bisa menjadi ekonomi ya. Jangan pemuda itu kemana-mana nenteng ijazah. Iya, iya, iya. Kan gitu ya kan ya? Kedepan kan AI. Saya bikin program visi-visi misalnya calon wali kota ya. Saya lari ke CHGPT. Tapi saya enggak loh, Mas. Saya bikin 10 misi CHGPT kan langsung keluar. Maksudnya kan ada sesuatu yang harus dimiliki nanti di masa depannya. Itu salah satu jawabannya kreatifitas teman-teman. Nah, Kang Fahmi, ada juga tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif. Ini transparan enggak? Masih enggak ada kata-kata transparan enggak? Tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif. Adaptif ini berkaitan dengan penggunaan teknologi. Oke. Karena tidak bisa lagi pengelolaan pemerintahan ini berbasiskan manual. Pasti harus bertransformasi dengan teknologi. Dalam teknologi tidak ada yang tidak transparan. Oh, itu aranya. Nah, emang hanya orang-orang cerdas yang bisa... Bisa nangkap itu ya, tersusat ya berarti ya. Teknologi itu tidak ada yang tertutup. Teknologi itu terbuka. Iya, semuanya. Makanya adaptif di sini, kita berharap seluruh aparatur ke depannya, mau tidak mau, suka atau tidak suka, bisa atau tidak bisa, mereka yang beradaptasi dengan teknologi. Dan keluarannya adalah, tadi, transparansi. Keluarannya. Setiap transaksi kan tercatat. Iya, kan teknologi kan demikian. Apapun itu, pasti kemudian. Jadi, ketika berbicara adaptif, keluarannya adalah transparansi. Oh, begitu. Nah, calon ini ketika kampanye terasa dekat kampanye. Ketika saya nih, janjian yang kampanye, hanya butuh dua minggu dan saya paksa, akhirnya kita bisa bincang-bincang. Itu terlalu cepat, tapi biasanya harus... Oh, harusnya. Oh, makasih. Saya merasa tersinggung kalau begitu cepat. Harusnya dua bulan. Oh, gitu. Nah, rata-rata gitu. Ketika terpilih ini, udah beda cerita. Sulit banget buat ketemu. Oke. Nah, sekiranya nanti terpilih kan, Kang Fahmi, kita maklumi sibuklah untuk membangun kota Sekomi. Sekiranya terpilih ya. Nah, lalu, sekiranya masyarakat ini tidak puas terhadap kinerja Kang Fahmi, kita harus bagaimana nih, Kang Fahmi? Saya sudah membuat legasi selama 60 bulan saat saya memimpin. Ada legasi saya, ada rekam jejak saya, kemudian dalam rekam jejak saya juga bisa dilihat sulit atau tidaknya saya ditemui. Oke. Sudah ada legasi, saya pernah memimpin. Jadi masyarakat bisa menilai dan melihat saya seperti apa. Ketika ada masyarakat yang tidak puas, dengan apa yang kami lakukan, kami kerjakan, saya yakin benar. Semua program pembangunan yang dilakukan, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, tidak mungkin membuat seluruh masyarakat juga puas. Tidak mungkin. Pasti ada masyarakat yang merasa bahagia, pasti ada juga masyarakat yang merasa biasa-biasa saja. Tapi bagi saya, tugas seorang pemimpin adalah membuat keputusan dan membuat kebijakan. Terlepas kemudian dalam membuat keputusan, membuat kebijakan tersebut, ada hal-hal yang tidak populer, yang tidak disukai masyarakat, yang kemudian masyarakat menganggap tidak gagal atau apapun, itu adalah cerita lain bagi saya. Itu adalah cerita lain yang jelas, kenapa kita punya visi, kenapa kita punya misi, kenapa kita punya program unggulan, ini untuk menyampaikan kepada masyarakat, mari kawal visi, misi, program unggulan. Berarti teman-teman tuh, dari kam jenjak Kang Fahmi, silahkan cek, ketika ada yang tidak puas, 5 tahun kemarin, apakah ada yang, ketika ada yang tidak puas, susah nggak ketemu sama Kang Fahmi kan? Bisa dicek ya, Kang Fahmi ya. Nah Kang Fahmi, sayangnya, kemajuan daerah itu selalu dinilai dari peningkatan SDM warganya. SDM warganya meningkat, kemajuan daerah juga meningkat. Pejabatnya ini nggak pernah dinilai SDM-nya. Ada yang berpendapat bahwa, maling uang rakyat itu atau koruptor itu hilang, maka Indonesia sejahtera. Nah, saya curiga karena nggak tahu. Kemajuan daerah ini, jangan hanya dinilai dari SDM masyarakat yang dinilai, tapi SDM pejabat-pejabatnya juga. Titel koruptor itu kalau kita lihat kan berpendidikan ya. Kontra berpendidikan, tetapi jadi maling uang rakyat. Nggak semuanya. Nah ini apa pendapat Kang Fahmi nih? Mengenai ini? Ya, ada nilai-nilai integritas. Oke. Yang harus dimiliki bukan hanya oleh pejabat, tetapi juga oleh rakyat. Nilai-nilai integritas inilah yang kemudian menunjukkan bagaimana seseorang tersebut. Baikkah atau tidakkah? Pencurihkah atau apakah? Jadi bagi saya, yang perlu kita nilai, yang perlu kita kuatkan adalah membangun nilai-nilai integritas. Pemerintah ini kan pelayan masyarakat ya. Jadi bagaimana pemerintah ini mampu membangun nilai-nilai integritas yang mampu kemudian menjadi contoh masyarakat. Ketika pemerintahnya bermasalah, dari sisi integritasnya, ada punishment. Oke. Tapi sisi lain, ketika pemerintah juga melalui aparat pemerintah ini mereka memiliki prestasi, maka masyarakat juga jangan sungkan atau jangan lemah untuk memberikan reward kepada pemerintah. Jadi sebenarnya kan sistem atau skema reward and punishment ini kan berjalan dalam kerangka untuk menunjukkan terkait integritas seseorang. Masyarakat juga, apakah masyarakat tidak punya kesalahan? Apakah kesalahan itu selalu pada pemerintah? Kan juga enggak demikian juga. Makanya yang terbaik adalah bagaimana komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat ini bisa terjalin dengan baik. Itu kata kucingnya. Jadi masyarakat juga jangan menuduh Anda koruptor, Anda pengkhianat, Anda ini. Jangan begitu juga. Bagi saya, sebagai seorang wali kota yang 5 tahun yang lalu saya menjabat, ruang-ruang komunikasi publik ini kan harus dibuka. Ketika ruang komunikasi publik ini dibuka, masyarakat tidak akan mudah menyampaikan Anda itu penjahat. Anda itu korupsi, Anda itu ini, Anda itu itu. Jadi sebenarnya bagi saya ketika ruang-ruang komunikasi publik dibuka, maka semuanya akan tersampaikan dengan baik menurut saya. Jadi terlalu jauh kalau kemudian tadi seperti yang disampaikan, bagi saya, saya yakin semua orang yang berniat untuk maju menjadi kepala daerah, mereka punya integritas yang kuat. Siapapun itu, dari partai apapun itu, atau dari independen sekalipun, semuanya sudah bersemangat bahwa kami punya nilai-nilai integritas dan kami akan membangun kota kabupaten kami. Tinggal tadi permasalahannya ruang komunikasi publiknya dibuka atau tidak. Kang Fahmi mau buka itu? Silahkan dilihat, mereka menjejak saya selama lihat. Kan saya tidak mau menjawab itu. Silahkan lihat saja. Kita lanjut, Kang Fahmi. Lima tahun ke depan jika dipimpin Kang Fahmi, kota Sukabumi, pengangguran dari 8,98 persen laki-laki dan 7,7 persen perempuan. Akan berapa angkanya ke depan? Ya. Saat ini saya belum menentukan sampai berapa persen kita akan melakukan pengurangan dari angka pengangguran yang meskipun saya bersyukur ini angkanya masih satu digit. Kemarin ketika masa pandemi itu sampai ke dua digit. Tapi Alhamdulillah kemudian berkurang lagi. Di akhir masa jabatan saya berkurang di satu digit lagi. Ya, saya belum menentukan sampai berapa persen. Hanya dalam semangat untuk mengurangi angka pengangguran, angka kemiskinan, beberapa program unggulan telah kami launchingkan sejak saat ini. Sehingga nanti kita berharap dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, ini bisa terjadi pengurangan dari angka kemiskinan tersebut dan angka pengangguran terbuka tersebut. Insya Allah program unggulan yang berhubungan dengan tadi, ketenaga kerjaan ini akan kita kuatkan. Saya barusan mau nanya lagi tentang kemiskinan, angkanya berapa? Cuma itu udah menjawab semuanya. Udah, jangan banyak tanya. Kalau podcast itu, kita banyak hibu. Kalau saya lihat podcast itu banyak hibu. Tapi aku banyak pertanyaan. Ini podcast-nya beda, angkanya. Beda-beda. Ini podcast-nya bikin pusing. Angkanya, 5 tahun kedepan, seberapa berubahnya akan kami kira-kira? Saya... Ini sekarang asik nih. Saya 5 tahun yang lalu asik. 5 tahun sekarang, saya asik. Dan 5 tahun kedepan, saya akan tetap asik. Oke, itu tentu-tentu. Tidak akan berubah ya, 5 tahun kedepannya. Insya Allah. Berubah mah berubah menua lah. Iya, berubah menua ya. Angkanya, terakhir. Terakhir ya, terakhir ya. Sekiranya di depan ini ada warga kota Sukabumi. Yang kata-kata nggak buat mereka. Silahkan. Buat mereka. Cintai Sukabumi sepenuh hati. Udah, itu udah. Itu udah. Oke, itu teman-teman. Perbincangan saya dengan Kak Fahmi. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi teman-teman sekalian dalam membeli calon wali kota Sukabumi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax